Hai guys udah ngembalik di channel hari ini saya nak jokoh korang saya udah ngedit gambar jidak jaduk ke kiri ke kanan oke isya tanpa menda pacot kita langsung saja ke tutorialnya guys ya oke oke kalau udah masuk ke dalam aplikasi motion korang tekan bawah nih unijau tuh korang pilih satu ini sebelah satu oke terus korang tekan create project korang tekan unijau ke bawah tuh korang tekan image and video view all lepas tu korang cari video yang korang nak guna lagunya guys ya oke lepas tu oke lepas tu kalau dah jumpa korang tekan bawah ni oke lepas tu korang tekan titik ketiga kat atas ni pilih extract audio untuk videonya korang tekan buang oke selanjutnya kita akan tandakan bitnya guys ya caranya korang tekan kat bawah ni yang sebelah kanan ni korang tekan nanti oke oke kalau dah habis korang tanda korang pergi ke awal korang tekan bawah tu korang tekan image and video view all cari gambar yang korang guna oke tambah kalau kalau dah ada ni yang pertama ni korang tekan gambar yang pertama ni korang tekan yang ni sampaikan ke bit yang pertama tuh guys ya oke korang panjangkan videonya caranya korang tekan yang ni oke tambah lagi bit gambar pastikan pastikan tepat guys ya pastikan tepat dekat bit lagu ni guys ya oke kat sini korang tekan gambar tu korang panjangkan gambar tu oke korang tambah lagi gambar oke kat sini korang tekan gambar tu panjangkan tambah lagi gambar yang ni oke kat sini gambarnya kalau lebih macam ni korang tekan yang ni yang ni guys ya yang ni aduh salah salah guys salah 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 sejak sejak oke kalau lebih macam ni korang tekan ini guys nah oke cun korang tambah lagi gambar eh jauh ke sini ke download ni tambah lagi gambar guys ya oke panjangkan gambar tu oke oke gambar saya kat sini tak cukup guys ya oke so saya guna gambar semula yang ni semula oke oke sampai habis guys ya ini korang panjangkan sampai habis oke kalau dah korang tambah semua gambarnya oke next step kita akan potong gambarnya caranya korang tekan yang ni panah-panah ni korang tekan lepas tu korang tekan gambar tu tekan potong ni buat apa ni semua guys ya semua sama buat semua sama oke kalau udah korang potong semua korang pergi ke gambar yang pertama yang ni korang tekan efek oke add efek cari efek yang namanya dia apa ni distortion and warp ni korang scroll ke bawah cari efek namanya tiles oke untuk mirrornya korang aktifkan oke untuk crop kesini korang tambah dulu apa ni guys ya ketupat ke tepi itu korang tambah dulu oke untuk ketupat yang pertama ni korang geserkan ke kiri tambah lagi tupat geserkan ke kanan oke untuk ketupat yang ketiga ni korang letak ke sini sikit oke cun oke untuk crop ni korang geserkan sampai 1 1080 oke kalau udah korang pergi dekat celah-celah ni celah-celah ni kalau udah korang tekan ular ni korang tekan ular bawah ni oke lepas tu korang tekan ni nomor tiga ni oke untuk ni korang set tuan ni jangan atas sangat ya set sikit ya sikit oke kalau udah korang geser ke sedikit ke kanan tambah lagi yang nomor tiga ni korang up kesikit tuan ni oke kalau udah korang tekan ni untuk back oke pas tu korang tekan lagi efek add efek cari efek yang namanya move and transform pas tu korang tambah efek yang ni guys oke pas tu korang tekan efek tu oke untuk angel ni kesini korang kasih kosong guys ya korang kasih kosong frekuensi kesini korang naikkan sampai ke 2 tujuh yang guys ya 2 tujuh oke untuk magnitude ni ke bawah ni korang tekan dulu ketupat dekat kiri itu korang tekan dulu ketupat untuk magnitude ni korang max kan guys korang full kan kan oke untuk ketupat ni korang alihkan ke kiri tekan lagi ketupat magnitude nya korang kosong kan balik guys ya alihkan ke kanan oke pergi ke tengah-tengah ni korang tekan ular tu pas tu yang ni korang tekan yang mau tiga korang up kan sampai kesini guys oke kalau udah korang tekan efek tekan lagi add efek tekan lagi oh yang tadi guys ya yang kat sini tuh korang pergi ke mainstream phone balik tekan lagi yang ni guys ya yang ni efek yang tu tekan lagi yang bawah ni efek yang baru korang tambah tekan pas tu untuk angel ni disini korang kosong ke balik frekuensi disini korang jangan kacau oke untuk magnitude ke bawah ni korang tambah dulu apa ni ketupat tu oke magnitude disini korang set kan ke ee 289 perpuluhan 42 kan macam tu guys oke lepas tu korang ambil yang ni alihkan ke kiri tekan lagi ke tupat untuk magnitude nya korang kosong ke balik alihkan ke kanan oke lepas tu korang tekan ular ni bawah ni lepas tu korang pilih yang nombor tiga ni guys ya yang ni korang naikkan macam ni aja oke kalau udah korang back korang back tekan lagi efek tekan add efek lepas tu korang pergi dekat efek yang namanya blur scroll ke bawah cari efek motion blur kalau udah tekan lagi efek cari efek cari efek color and light ni lepas tu korang scroll ke bawah cari efek yang namanya exposure atau game tekan tekan yang ni tekan efek tu lepas tu korang tekan ini untuk tupat tu untuk exposure sini korang kasih make oke ketumbat ni korang alihkan ke kiri oke korang pergi dekat di tengah-tengah ni oke tekan lagi ketumbat tu untuk exposure tesini korang kasih kosong jasa pastu naikkan jenis ya Oke kalau dah Hai ini dia jadi gajah ini dia jadi gajah Oke tidak jadi seperti ini guys nah kalau dah korang tekan efek korang tekan titik tiga ke bawah ini korang copy efek ya copy efek korang tampak apa nih tampalkan ke semua gambar isya Oke Oke cara ditampalnya korang tekan gambar ini tekan efek tekan titik bawah nih besok k7 senang isya ada Terima kasih. 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 Terima kasih.